Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Natali Sibandar Dalam buku Renungan Teens for Christ Dengan judul membayangkan Sudut Pandang Allah Berdasarkan Ayub 33 hingga yang ke 35 Bersama saya, Kak Christian Samuel, mahasiswa STFT Jakarta Tentu sebelum kita masuk ke dalam Renungan Mari kita satukan hati kita di dalam doa Mari kita berdoa Dengan kerendahan hati kami kembali hadir di hadiratmu ya Bapak Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman yang kau berikan Kiranya kami dapat memahami ya Bapak Apa yang engkau ingin tunjukkan Dan kau ingin berikan di dalam kehidupan kami Agar kami dapat mempergunakannya Untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Terima kasih ya Bapak Inilah doa kami Yang kami panjatkan hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Yang menjadi pusat permenungan kita adalah dari Ayub 35 ayat yang ke 7 Saya akan bacakan untuk kita semua Jika engkau benar apakah yang engkau berikan kepada dia Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu Dalam sebuah kebaktian remaja seorang pendeta berkata Kita harus menjadi orang benar agar hidup kita memuliakan nama Tuhan Seusai kebaktian seorang remaja bertanya Pak berarti Tuhan itu narsistik ya Jika ia tidak narsistik Mengapa kita harus memuliakan namanya Apa Tuhan akan tersinggung jika kita tidak memuliakan dia Bagaimana menurut Mutins Setujukah kamu bahwa Tuhan itu narsistik Dalam kisah Ayub Pertanyaan semacam ini menjadi pergumulan yang sangat serius Karena penderitaan Ayub dianggap hukuman atas perbuatannya Apa yang Allah dapatkan saat kita berlaku benar Atau apa kerugian Allah saat kita tidak memuliakannya Sehingga ia menghukum kita Hal serupa juga direnungkan oleh Elihu ketika ia menjawab Ayub Elihu memang digambarkan sebagai sosok Yang hanya berbicara sesuai keyakinan hatinya Ia tidak membela Ayub ataupun teman-temannya Ia bahkan tidak membela Allah Ia hanya membayangkan sudut pandang Allah saat berbicara Elihu menyadari bahwa sesungguhnya Allah tidak mendapat apa-apa Kalau manusia berbuat baik Dan tidak kehilangan apa-apa ketika mereka berbuat jahat Allah memberi ganjaran dan hukuman karena ia mencintai kebenaran Dan ingin ciptaannya hidup dalam keadaan baik Dengan kata lain Menurut Elihu Penderitaan Ayub belum tentu diberikan oleh Allah Dengan maksud menghukumnya atas kejahatannya Tins Dari ucapan Elihu Kita belajar Bahwa ternyata Allah tidak dirugikan atau diuntungkan oleh perbuatan manusia Jadi Kita tidak seharusnya berbuat baik dan benar untuk menyogok Allah Atau sekedar menghindari penderitaan Lakukanlah kebaikan dan kebenaran Karena kita ingin seluruh ciptaan merasakan cinta Allah Dan hidup dalam damai sejahtera Mari kita tutup di dalam doa Bapak kami mau berterima kasih Untuk firman yang telah kau berikan kepada kami di pagi hari ini Dan kami dapat melihat Bahwa Engkau Betul-betul Ingin melindungi ciptaanmu Dan engkau betul-betul sangat sayang Kepada umatmu Sehingga setiap hal Kami diajar Dan kami dibentuk Untuk menjadi lebih baik Dan kami dapat Merasakan cinta kasih Allah Dan kiranya Kami dapat belajar ya Bapak Untuk dapat juga Memberikan cinta Kasih Allah Kepada orang-orang sekitar kami Agar mereka dapat merasakannya Dan damai sejahtera dapat hadir di tengah-tengah mereka Terima kasih ya Bapak Inilah doa kami Yang kami panjatkan hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!